assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everyone how are you today well look in this ramadhan you will have time to study only from 15 till 22nd april so bulan ramadhan ini kalian akan belajar hanya dari tanggal 15 April ya sampai tanggal 22 April and then after that atau sampai 23 ya lupa ya kayaknya sampai tanggal 22 and then after that kamu akan libur atau belajar di rumah dari tanggal 23 April sampai tanggal 23 Mei kalau nggak salah ya tanggal 24 Mei 25 Mei 26 Mei kamu libur tanggal 27 kamu sudah PAT ya so demi mengejar materi bahasa Inggris kita ya kita cuma punya waktu ketemu tanggal 20 nih 20 hari Selasa maka kemudian Mr. Sharif berinisiatif mengganti jadwal isi yang tanggal 15 dan tanggal 22 menjadi materi bahasa Inggris bukan materi isi lagi kemudian Oh ya dari tanggal 23 April sampai tanggal 23 Mei kan kalian libur ya kalau lihat di pengumuman terima kasih mau minta izin buat ngasih tugas supaya kamu nggak full berliburan di rumah doang harus kamu tetap belajar nanti bisa cari mau izin ke wali kelasnya sama ke kepala sekolah kebusaki ya ya karena nanti kalau kalian eh keenapan liburan tahu tahu PAT kalian eh ini lagi jeblok rendah ya tapi misalnya saya butuh ngomong dulu nanti ke wali kelasnya butuh izin dulu oke eh balik lagi tanggal 15 tanggal 20 sampai tanggal 22 kita harus menyelesaikan semua materinya sehari ini kita akan bahas langsung dua bab yaitu chapter 13 sama chapter 14 kalau nggak salah bab 13 ya nginjek tanah seremoni sama bab 14 you should go to RS UD oke kalau kita perhatikan chapter 13 itu eh we talk about family tree then we talk about simple prison and prison continue stance kemudian tentang eh muatan betawiknya tentang nginjek tanah seremoni and then untuk chapter 14nya we are going to talk about a expression of giving advice dengan menggunakan kata should atau should not shouldn't ya memberikan apa nasihatnya nasihat eh dengan menggunakan kata should atau should not to shouldn't and then tentang disease atau illness eh nama-nama penyakit ya untuk eh kedua bab ini I will share you a document pertama tentang chapter 13 tentang family tree disini nanti ini akan di share di Google Classroom ini eh materi tentang family tree apa pohon keluarga ini sudah ada kosa katanya father ayah stepfather father ayah tiri father in law ayah mertua grandfather kakek mother ibu dan seterusnya itu kalian bisa baca sendiri kemudian disini juga ada contohnya di example ini ada family tree Tom menikah dengan Julie punya anak dia namanya Diane Eric sama John Diane menikah dengan Bob Eric menikah dengan Lucy John pertama menikah dengan Nancy kemudian Nancy meninggal kemudian John menikah dengan Susan ya dari pernikahan pertamanya John dengan Nancy mempunyai anak William sama Anna kemudian dari pernikahan keduanya John sama Susan dia dikarunia anak namanya Danny kemudian Eric sama Lucy punya anak namanya Cindy Bob sama Diane punya anak namanya Jerry anyway ini yang warna merah adalah perempuan yang warna hitam itu adalah laki-laki oke kemudian disini ada contoh Tom is Diane's father Tom is Diane's father Tom adalah ayahnya Diane Tom is Bob's father-in-law Tom adalah ayah mertuanya Bob father-in-law artinya ayah mertua kalau kamu bisa cek disini father-in-law ayah mertuanya what else Tom is Jerry's grandfather Jerry mana ini Jerry ya Tom ini Tom Tom adalah Jerry's grandfather kakeknya Jerry ya dan seterusnya kalian bisa baca contohnya ya ada number one till number twenty oke well untuk ini ya untuk bahasan tentang family tree ya nanti kamu akan ada google formnya latihannya menyatu dengan topik bahasan yang lain di bab 13 dan bab 14 and then topik bahasan kedua di chapter 13 ya wait chapter 13 yang pertama tentang family tree yang kedua tentang membandingkan antara simple present tense sama present continuous present continuous satu bab yang lalu kita sudah belajar di chapter 12 kita sudah belajar apa itu present continuous ya tapi disini di mister syarif sajikan dalam bentuk tabel present tense versus present continuous present tense yang sebelah kiri present continuous yang sebelah kanan present tense digunakan untuk salah satu ya salah satu fungsinya adalah menyatakan kegiatan yang berupa rutinitas atau rutinitas rutinitas itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang and then present continuous ya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan oke and then keterangan waktu yang dipakai dalam present tense itu ada kata-kata seperti always, never, sometimes, frequently, rarely, everyday always artinya selalu, never artinya tidak pernah sometimes artinya kadang-kadang frequently artinya sering ya rarely artinya jarang everyday, setiap hari, every week setiap pekan, every apalagi every bla 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 ada every month, ada every year ada every Saturday, every Sunday, every Friday, dan seterusnya itu adalah contoh keterangan waktu yang dipakai dalam present tense kemudian present continuous itu keterangan waktu yang dipakai adalah now, sekarang ya right now, artinya sekarang juga at present, sekarang juga at this moment today, hari ini, this morning pagi ini, this weekend, tonight, in a few weeks, dan seterusnya itu adalah keterangan waktu yang dipakai untuk present tense kemudian pola kalimatnya juga beda kalau kalimat untuk present tense setelah subject harus pakai verb satu dan ditambahin s untuk subject he, she, it untuk subject ayu, dewi verbnya gak usah pakai s contoh she goes to school go-nya pakai es atau s ya she goes to school every day every day kan rutinitas kan they go to school every week rutinitas kan every week itu maka pakainya present tense beda hal kalau misalkan satu, eh satuan keterangan waktunya adalah today, now, atau at the moment maka kamu harus pakai present continuous dan rumusnya itu sudah pernah diajarin di chapter 12 ya, pokoknya kamu untuk present continuous kalau pengen ngomong sedang dalam bahasa Inggris kamu harus pakai verb ing dan jangan lupa sebelumnya harus tambahin is, m, r she's go, go tambahin ing she's going she's going to Bandung they're going to Bandung I'm going to Bandung dan seterusnya rumusnya bisa kalian lihat ya untuk kalimat negatif gimana kalimat tanya gimana untuk present tense dan present continuous kalian bisa baca sendiri ya oke, and then disini ada practice my dad always bla 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 so, or on the weekend my dad always kira-kira jawabannya apa place atau is playing kalau lihat disini di merah-merah ini ada kata-kata always maka ini ciri-ciri present tense maka kamu harus pakai place bukan is playing and then number two my dad bla 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 pilihannya place sama is playing kemudian disini ada kata-kata at the moment at the moment itu ciri-ciri present continuous maka kamu harus pilih is playing my dad is playing soccer at the moment kemudian number three he he bla 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 now karena ada kata-kata now maka kamu harus pakai present continuous maka he is not working now kemudian number four he bla 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 every Saturday karena ada kata-kata every ya seperti yang dijelaskan di atas tadi every adalah ciri-ciri untuk present tense maka kamu harus pilihnya doesn't work bukan is not working he doesn't work doesn't work itu kan pola untuk present tense kalau is not working itu pola present continuous untuk yang negatif gitu ya itu penjelasan tentang chapter 13 penjelasan tentang bab 13 anyway tentang konten yang ketiga dari bab 13 yaitu upacara nginjek tanah atau nginjek tanah seremoni kamu bisa baca sendiri di buku itu ada teks tentang nginjek tanah seremoni ya ini dia ya kemudian kita masuk ke chapter 14 it's all about disease sama expression of giving advice ya illness atau penyakit itu disitu di buku kamu juga ada ya ya ada fever ada sore throat ada stomach ache ada toothache terus apa lagi headache cough ya dan seterusnya missus ya wait a sec where is it eh nanti kita akan di share untuk file ini illness atau disease nama-nama penyakit chicken pox macam kayak cacar asthma itu asthma cough itu batuk bleed artinya berdarah broken leg artinya kaki patah back cake artinya sakit punggung and then fever fever artinya demam headache artinya sakit kepala cold artinya pilek cold artinya bisa dingin tapi kalau untuk nama penyakit dia apa ya pilek stomach cake stomach cake itu sakit perut missless itu kayak cacar sama seperti chicken pox ya beda beda varian kali ya i don't know i'm not a doctor and then faint faint itu kayak apa pingsan jatuh gak sadarkan diri something like that and then flu kamu tau flu itu apa and then earache itu sakit telinga swollen thumb itu jarinya bengkak jempolnya bengkak sore throat itu macam kayak radang tenggorokan ya radang tenggorokan and then ada itch itch itu gatel and then rash rash itu ruam-ruam ya di muka ruam-ruam itu apa ya ruam-ruam itu kayak macam merah-merah begitu kemudian ada shivering menggigil stuffy nose hidung tersumbat and then ada heart attack sakit jantung serangan jantung and then ada sneeze sneeze itu bersin ya and then retching retching itu mual ya pengen muntah ya retching and then dizzy dizzy itu kepalanya pusing sunburn itu kosong kulitnya and then ada too thick too thick itu sakit gigi contohnya untuk memberikan advice dengan menggunakan should atau should not contohnya you got fever you should take rest you shouldn't drink ice kamu you got fever kamu demam kalau di buku pakainya heavy ya disini contohnya pakai god disini pakainya have i have a cough saya saya apa saya batuk pakainya disini have tapi saya pakai gak you got fever you should take rest kamu harus istirahat you shouldn't drink ice kamu gak boleh minum ass you got to think kamu sakit gigi you should go to dentist kamu harus pergi ke dokter gigi you shouldn't drink ice kamu gak boleh minum ass ya kata-kata should sama-sama shouldn't itu bisa dipakai untuk memberikan advice kalau teman kamu lagi sakit ya i think that's all itu ya bab 14 tadi bab 14 tentang illness tentang disease kalau di buku kamu nyebutnya sama expression of giving advice should atau shouldn't terus tadi bab 13 juga sudah ya itu aja penjelasan untuk jakter 13 dan jakter 14 untuk materi nanti materi ini dan gambar tentang family tree juga nanti akan di share setelah kamu dengarkan penjelasan ini baca dokumen atau file penjelasan ini kamu akan ada latihan dalam bentuk google form kalau biasanya setiap bab itu latihan dua kali baru kemudian quiz maka untuk chapter 12 dan chapter eh chapter 13 dan chapter 14 praktisnya cuma sekali pekan depan langsung quiz karena kita lagi mau ngejar materi supaya kalian juga nanti ada waktu buat latihan untuk PAT ya latihan untuk PAT oke kerjakan latihan tonton video ini sampai kamu benar-benar faham and then setelah itu kamu kerjakan praktisnya bersiap-siap next week you're going to have a quiz untuk chapter 13 sama chapter 14 that's all for today have a good day assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh